Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan salah satu doa ataupun solawat yang bisa panjenengan gunakan ataupun istiqomahkan setiap malam khususnya solawat ini adalah solawat untuk kekayaan ataupun untuk mengundang kerezekian jadi untuk panjenengan yang mungkin ingin merubah nasib Insya Allah dengan tata cara ini ataupun dengan mengistikomahkan solawat ini panjenengan hidupnya akan berangsur-angsur bahagia ataupun berkecukupan jadi hasilnya ini tidak sepontan tetapi seiring berjalannya waktu pendapatan ataupun penghasilan yang kita peroleh setiap harinya itu akan meningkat tanpa kita sadari dan ini nyata tidak bisa kita cerna melalui akal pikiran sehat kita solawat ini pernah saya gunakan untuk haja tertentu ketika saya sedang merintis salah satu usaha dan Alhamdulillah ketika usaha sudah maju dan semuanya sudah terwujud Alhamdulillah solawat ini masih tetap saya jalankan ataupun masih tetap saya rutinkan agar supaya bagaimana agar supaya kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberikan berkecukupan ya insyaallah jadi untuk panjenengan saudara-saudara saya dimanapun anda berada yang mungkin saat ini kehidupannya sedang miris insyaallah jika panjenengan yakin sungguh-sungguh ingin istikhoma dengan solawat yang saya berikan di video ini insyaallah hidup panjenengan akan berubah secara berangsur-angsur tetapi ingat pemirsa tata cara ini dijalankan ataupun diistikomahkan setiap malam sehabis menjalankan sholat sunah hajat 4 rokaat 2 kali salam jadi insyaallah tata cara ini ataupun solawat ini tidak harus ditebus dengan berpuasa hanya saja kita mengistikomahkan setiap malam ya jika panjenengan ingin hidupnya berkecukupan selalu dijauhkan dari kekurangan amin insyaallah jadi tata caranya adalah seperti ini pemirsa ketika di pertengahan malam tepatnya jam 12 ya jam 12 malam panjenengan mendirikan sholat sunah hajat 4 rokaat 2 kali salam ya jika panjenengan ingin merubah nasib ya ketika panjenengan ingin hidupnya selalu berkecukupan ya dan hal ini bisa kita rasakan tanpa kita sadari dan sulit untuk kita cerna melalui akal pikiran sehat kita pemirsa benar-benar nyata ya akan ada keajaiban akan ada perubahan ya baik saya lanjut ketika di jam 12 malam panjenengan mendirikan sholat sunah hajat 4 rokaat 2 kali salam ya untuk sholat hajatnya al-fatihah setelah al-fatihah panjenengan membaca surat al-ikhlas ul-huallahu ahad ya begitu juga seterusnya sampai 4 rokaat nah sehabis mendirikan sholat sunah hajat 4 rokaat 2 kali salam panjenengan duduk untuk kirim tawasul ya ataupun kirim fatihah kirim fatihah ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad s.a.w. beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita setelah selesai bertawasul lalu panjenengan duduklah dengan nyaman ya usahakan ambillah posisi yang benar-benar nyaman dan relax ya ya jika semuanya sudah relax posisi duduk panjenengan lalu panjenengan mengiritkan sholawat ini untuk sholawatnya seperti ini bismillah rahman rahim allahumma sholi ala sayyidina muhammad dinil alifil ma'lufil ujiburni hajati ini sholawatnya ya saya ulangi allahumma sholi ala sayyidina muhammad dinil alifil ma'lufil ujiburni hajati nanti panjenengan bisa simak di depripsi video saya boleh dicatat disana ya sholawat itu panjenengan miripkan semampunya ya sekuatnya semampunya tanpa hitungan ya jika panjenengan mampu ya sampai berapa berapa kali pokoknya intinya sholawat ini diwirit tanpa bilangan ataupun tanpa hitungan ketika semuanya dikira sudah cukup ya lalu panjenengan sujud ya sujud dengan posisi telapak tangan dibuka seperti ini ya sujud dengan posisi telapak tangan dibuka seperti ini ya lalu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala apa tujuan hajat panjenengan ya meminta kerezekian meminta hajat apa keluh kesah sebutkan disitu ketika panjenengan sedang sujud ya tata cara ini dirutinkan diistikomahkan setiap malam sehabis mendirikan sholat sunah hajat tempat rokaat insya Allah jika panjenengan mengistikomahkan ya tata cara yang saya berikan disini insya Allah secara tidak langsung berangsur-angsur hidup panjenengan akan berubah yang tadinya sengsara yang tadinya selalu kekurangan insya Allah dengan tata cara ini hidup panjenengan akan berubah ya yang tadinya pengangguran insya Allah akan mendapatkan pekerjaan ya yang tadinya jualannya sepi mendapatkan hasil yang pas-pasan insya Allah jika mengamalkan tata cara ini penghasilannya akan menambah ataupun meningkat ya tanpa kita sadari yang lebih anehnya pemirsa rejeki datang ke diri kita tanpa kita sadari dan itu semuanya sulit kita cerna melalui akal pikiran sehat kita dan kisah ini adalah kisah nyata saya pribadi makanya disini saya bagikan khususnya untuk panjenengan yang mungkin saat ini sedang kesulitan ya baik ekonominya baik usahanya bolehlah kita melakukan ikhtiar batin menggunakan tata cara ini mudah-mudahan jodoh ya jika panjenengan ingin mengistikomahkan ini setiap malam sehabis mendirikan sholat sunnah hajat empat rokaat insya Allah dalam waktu dekat kehidupan Anda ataupun kehidupan panjenengan berangsur-angsur akan berubah ya jangan putus asa ya karena semuanya tidak ada yang instan jika kita mengerjakan tata cara ini dengan sungguh-sungguh ya istiqomah setiap malamnya dikerjakan insya Allah hidup panjenengan akan berubah sholawat ini adalah sholawat khusus untuk meminta kekayaan ataupun merubah nasib ya jadi itu pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini mudah-mudahan secuil ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel memit mundur wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati